103,3 Kali mata Sedikitnya 150 anak yang dikategorikan sebagai anak stunting di 4 desa rawan pangan di kecamatan telanakan Kabupaten Pemekasan Masing-masing desa terak, larangan selampar, desa keramat, dan desa bandaran Mereka diikutkan dalam kampanye gemarikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan Dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang dipusatkan di kantor kecamatan telanakan Kabupaten Pemekasan pada selasa 28 Juli 2020 pagi Hendra Zulkarnain, jurnalis Radio Karimata menyampaikan Dalam kegiatan kampanye itu dihadiri Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur Arumi Basin, Ketua Forum Gemar Makan Ikan Indonesia Jawa Timur Bersama Ibu Naila Bedrut Tamam sebagai Ketua PKK sekaligus Ketua Forikan Pemekasan Madura Sementara Lucy, Kasih Pelayanan Data dan Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Pemekasan bilang Kampanye gemarikan ini dilakukan di kecamatan telanakan Sesuai dengan 150 paket yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur untuk desa rawan pangan dan stunting Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Pemekasan, ada penurunan angka stunting Yakni dari 26,6 persen tahun 2018 menjadi 17,7 persen di tahun 2020 Sementara untuk program penanganan rawan pangan Kabupaten Pemekasan dilakukan di kecamatan Waru, Kadur, dan Palengaan Bahkan juga hadir dalam kesempatan itu 150 anak beserta ibu yang tercatat sebagai anak stunting Stunting sebetulnya di tahun 2019 kemarin, laporan ke kami itu sudah banyak yang menurun pak Tapi ini belum kami dapat lagi datanya, tetapi sudah kami bisa prediksikan dengan adanya COVID-19 ini Karena banyak pelayanan-pelayanan yang kemudian berfokus kepada COVID-19 Untuk dari masyarakat yang sendiri punya ketakutan tinggi kan untuk kepelayanan kesehatan Sehingga banyak yang vakum istilahnya Tapi saya melihat beberapa bulan ini sudah mulai banyak yang berani untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan Tetapi awal-awal komplit itu lompat, sehingga banyak yang tidak nimbang lagi Banyak yang tidak mengukur lingkar kepala Nah dari situ kan biasanya kita mengontrol perkembangan anak-anak Sehingga kita bisa tahu apakah sudah masuk zona yang aman atau masih masuk zona yang stunting Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, like, dan subscribe